Serangkaian perayaan ulang tahun ke-9 The Arisuta Center memberikan penghargaan kepada insan muda berprestasi dan pelestari seni dan budaya. Acara yang dilangsungkan di salah satu hotel di Jakarta ini juga dihadir oleh sejumlah tokoh di antaranya Menko Polhukam Wiranto dan juga Darmin Nasution. Di usianya yang ke-9 tahun, The Arisuta Center berkomitmen untuk terus memberikan subangsihnya melalui sharing ilmu yang dimiliki sesuai dengan visi dan misinya. Perayaan ulang tahun The Arisuta Center yang ke-9 malam kemarin di Jakarta berlangsung dengan meriah. Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Darmin Nasution, dan juga Muriati Sudibyo. Perayaan ulang tahun The Arisuta Center yang ke-9 ditandai dengan tiup lilin dan juga pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh pendiri The Arisuta Center Putu Gede Arisuta yang didampingi oleh keluarga besarnya dan segenap jajaran pengurus The Arisuta Center. Ulang tahun yang ke-9, The Arisuta Center mengambil tema The True Colors of a Great Nation. Tema tersebut bermakna bahwa sifat dasar yang sebenarnya dari sebuah bangsa dengan beragam warna, tradisi dan budaya, serta intelektualitas akan mampu menjadi kekuatan positif dan menjadikan bangsa yang besar dan itu merupakan tugas setiap pemimpin bangsa. Oleh sebab itu, di hari jadinya yang ke-9 tahun, pendiri dan sekaligus chairman The Arisuta Center Putu Gede Arisuta mengatakan bahwa The Arisuta Center akan terus berkomitmen untuk terus memberikan sumbangsinya kepada masyarakat melalui disiplin ilmu yang dimiliki sesuai dengan visi dan misi dari The Arisuta Center. Jadi harus bisa dibaca, The True Colors of a Great Nation. Jadi warna asli dari seorang pemimpin itu atau warna asli dari negara itu menjadi negara hebat itu seperti apa. Nah itulah saatnya kita membangun, kita punya spiritualitas, dalam arti bukan agama, bukan yang lain. Spiritualitas yang maksudnya adalah kita harus mulai bangun kesadaran kita bahwa kita harus menularkan ilmu kita pada orang lain. Karena orang atau manusia yang tidak mengamalkan, tidak memberikan, membagikan ilmunya dan pengalamannya kepada orang lain, itu akan punah. Seperti pada perayaan sebelumnya, The Arisuta Center selalu memberikan penghargaan kepada insan muda yang berprestasi ataupun para tokoh yang berjasa dalam bidang tertentu. Pada ulang tahun yang ke-9 ini, The Arisuta Center kembali memberikan penghargaan untuk kategori penulis paper terbaik dan juga untuk kategori pelestarian seni dan budaya. Untuk penulis paper terbaik, diberikan kepada empat mahasiswa, sedangkan untuk kategori pelestarian seni dan budaya, diberikan kepada pimpinan kelompok media balikos, Satria Narada, dan seniman asal Jepang, Tomoko Kanasawa, yang dikenal mempunyai kepedulian terhadap seni tradisional. Dari Jakarta, Julis Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.